Rekaman mengejutkan tampak menunjukkan saat sebuah tank Z Rusia menembaki seorang pengendara sepeda di Bucha, Ukraina. Rekaman yang dirilis oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan seorang pengendara sepeda berada di jalan kemudian berbelok ke kiri di mana sekelompok pasukan dan kendaraan Rusia diposisikan. Saat-saat berikut tampaknya menunjukkan tank menembak beberapa kali ke arah pengendara sepeda. Menurut militer Ukraina, pengendara sepeda tersebut tewas dalam insiden ini. Bucha telah menjadi titik fokus ketika para politisi dan pemimpin dunia menyerukan agar Vladimir Putin diadili atas kejahatan perang. Mayat laki-laki yang dimutilasi tersebar di lantai sebelum akhirnya dibawa petugas dalam kantong mayat. Pria, wanita dan anak-anak ditemukan di Borgol dengan tembakan peluru di kepala dan dada. Tubuh mereka berserakan di jalan-jalan dan dibuang di saluran pembuangan. Perempuan dan anak-anak juga ditemukan oleh tentara Ukraina, telah diperkosa dan kemudian dibunuh. Para pejabat Ukraina mengatakan setidaknya 410 mayat telah ditemukan dari daerah itu, dan dikhawatirkan masih ada lebih banyak yang belum ditemukan. Pasukan Rusia diyakini telah melakukan pembantaian di kota Bucha saat mereka menakut-nakuti Kiev setelah sebelumnya upaya mereka gagal untuk mengambil ibu kota Ukraina. Pendeta setempat mengatakan, Gambar-gambar itu juga menunjukkan mayat-mayat telah tergeletak di jalan-jalan buca selama berminggu-minggu. Menteri luar negeri Ukraina, Demitro Kuleba, mengatakan bukti pembunuhan warga sipil hanyalah puncak gunung es. Ukraina dan para pemimpin barat menuduh Rusia melakukan pembantaian warga sipil dan membuang mayat mereka di kuburan masal. Pada hari Senin Uni Eropa mengatakan segera membahas babak baru sanksi terhadap Rusia dan mengutuk kekejaman yang dilakukan terhadap warga sipil. Petugas penyelamat dengan hati-hati memindahkan puluhan mayat dari jalan-jalan, namun mereka khawatir jika mayat-mayat tersebut telah ditanami jebakan seperti ranjau. Pada hari Senin, dengan mengenakan pelindung tubuh dan tampak tertekan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghabiskan setengah jam di buca, di mana ia menyalahkan pasukan Rusia atas pembunuhan itu. Sambil menahan air mata, Zelensky mengatakan bahwa ini adalah kejahatan perang dan akan diakui oleh dunia sebagai genosida. Kemudian dalam pidato malamnya, ia menuntut sanksi tegas terhadap pembantaian warga sipil oleh pasukan Rusia. Dia juga meminta bantuan senjata tambahan dari sekutu barat, dengan mengatakan lebih banyak peralatan bisa menyelamatkan ribuan orang. Terima kasih telah menonton!